Daripada galau-galau, sekarang mendingan kita nyobain makanan yang bikin move on Dan rasanya tuh bikin nyewet gitu api Halo, balik lagi sama gue Indy Petra Nah, kali ini gue bakalan review makanan instan yang langsung diproduksi dari Garut Jadi, kalian biasanya tuh kalau misalkan makanan khas Garut itu kebanyakan yang kalian ketahui itu dodol gitu kan ya Tapi sekarang tuh orang-orang Garut selalu berinovasi lagi gitu kan Ngikutin tren pasar lagi gitu kan Apa yang lagi ngetren dan apa yang lagi digandrungi makanan-makanan yang lagi nge-hits Dan langsung aja gue bakal reviewnya Ini dia Mei Bojo Mei Bojo ini mie bakso hijau Jadi, si mie bakso ini merupakan olahan mie bakso hijau yang dipadukan dengan bumbu rahasia Bikin gue penasaran dan gue bakal review dari kemasannya dulu ya Untuk kemasannya ini tuh emang lebih trendy Lebih trendy dan lebih kekimian gitu Pake stand up juga Dan yang kalian mesti ketahui Kalau misalkan beli makanan instan Itu yang harus kalian ketahui itu di belakangnya tuh Ada masa expire Ini ada masa expire-nya Terus, cara penyajiannya Banyak sekali Sekarang tuh makanan instan tuh yang lupa sama yang di belakang ini Cara penyajian sama masa expire-nya Jadi kita nggak tahu cara Cara untuk memasaknya sama masa expire-nya Nggak tahu kan makanan yang Yang mau kita makan itu udah expire atau belum Dan sekarang kita langsung buka aja Dan kita Pengen tahu isinya apa aja gitu kan Di dalam kemasannya Jadi, lumayan agak susah nih bukanya Terus pake gunting kayaknya Bisa, bisa, bisa Nah Oke Di dalamnya ini terdapat ada mie Mie-nya itu emang warnanya tuh hijau loh Walaupun Nggak terlalu banyak sih menurut B ini sedikit Dan Ada jeruk juga Terus Selain itu juga ada baso Basonya itu ada 4 biji Yang tiga kecil Eh, yang tiganya kecil-kecil Yang satunya gede Dan katanya tuh ini Tuh ada Di dalamnya ada cabai-cabainya kayak gitu Terus Untuk tambahannya juga ini ada topping-topping kayak gitu Topping-nya itu tuh ada kayak Si Sukro Ada si Sukro Terus ada Siomai Sama tahu Sama tahu Terus apa lagi ya Ini ada satu lagi Ini bumbunya Oke Ini tuh si My Bejo Ini tuh ada 4 varian Ada 4 varian Dari Disini tuh ada tercantum Rasa-rasanya tuh ada judes Cantik Cinta Aurat Itunya tuh unik-unik banget tuh Haryanya tuh Tapi gue tuh Ini nyobain yang judes Juara pedes Katanya tuh pedesnya tuh Pual banget Dan gue tuh Dikasih tips sama temen gue tuh Biar Harus ada kuahnya Pas saat makan basonya Gitu kan Jadi penasaran Sekarang kita langsung masak aja Ya udah jadi Gue penasaran buat Nyobain si My Bejo Baso ijo Dan emang bener loh Pas tadi proses masaknya Tapi gue sengaja Menonton video ini Si baso-baso kecilnya itu Warnanya ijo Dan untuk makanan Instant ini emang Harganya tuh ya Sama ya Kalau untuk My Bejo sendiri Ini harganya tuh Rp22.000 Dan sekarang Kita langsung cobain Tapi sebelum cobain Gue bakalan ini dulu Si jeruknya Biar Kerasa Ada asem-asemnya gitu Wih Si kuahnya tuh Jadi kentol Akli Dan gue bakalan Nyobain Kuahnya dulu Enak Enak banget Jadi untuk Si bumbunya ini Karena instant ya Seat bedesnya itu Tetap sama kayak Yang sebelumnya gue pernah Review Cabainya tuh Pake cabai bubuk Dan gue Untuk kuahnya tuh Pengen Agak kerasa pedes lagi Gue tambahin cabai rawit Gitu kan Jadi biar kerasa pedesnya Kita cobain Si Baris tak ijonya Mari makan Si topinya Ada siomainya juga Kita cobain Asli Untuk rasanya tuh Enak banget Untuk mienya tuh Mungkin karena Ini emang Paham industri gitu ya Si mienya Bikinan sendiri Jadi emang agak Potong-potong Patah-patah Kayak gitu Walaupun Warna mienya juga Sama hijau Kayak basonya Yang hijau Cuman Baso kecilnya doang Nanti pasang Jadi Untuk pedasan Dari kuahnya tuh Masih biasa aja sih Ini terlalu pedas Untuk rasa emang Enak banget Rasanya semuanya Mantep gitu Mulai dari asin Gurihnya tuh Kerasa banget Sama Ditambahin Si itu Si Jeruk Jadinya tuh Kerasa mantep banget Untuk kuah Dari warnanya tuh Merah banget Bikin orang tuh Yang liat tuh Pengen Nyoba Termasuk gue Yang gue bakalan Cobain Si belah Yang baso gedenya nih Banyak yang bilang nih Si basonya tuh Cabai semua Gitu Jadi kalo misalkan Nggak Pakai kuah tuh Rasa Pahang Lihat Kita cobain Gue potong dua Scale acquire Lihat Sampai 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 specify Sampai drive Pahal ril Jadi Di Isi si baso yang gede ini Sepertinya tuh kayak ada baso cincang Kayak gitu Dan dicampurin sama cabai 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 rawit kayak gitu Karena Pemprosesannya di blender Udah kecampur sama si Kayak cincang Kayak gitu jadinya tuh Gak keliatan Kalau si cabainya Tapi kalau udah rasainya ya Gila ini cabai semua Isinya pedas Tapi ya Gak pedas Gila dong Lama kelamaan bikin bibir doer Kesa banget sekarang pedasnya Sama panasnya disini Kalau untuk permulaan sih Gak Gak bakal Kerasa pedasnya gitu Ah biasa aja gitu Tapi kalau misalkan dicoba Dan terus berulang-ulang Kerasa banget pedasnya nih Lihat ini Gila 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 Mari makan Sumpah Tapi ini walaupun pedas si dosernya tuh enak banget gitu kan kalau mie nya tuh sekarang sedikit jadi gak gue pikir gitu menikmatiin ini pedasnya edan edan, edan banget edan ada beberapa suapan terakhir lagi gue bakal abisin mudah-mudahan ngesakit perut suapan terakhir gue minum dua gila pedas pedasnya belum hilang-hilang dan untuk review mebojomi baso ijo ini gue disuruh buat ngasih penilaian dan gue bakalan kasih nilai 8 dari 10 ini emang makanan instan baso yang menurut gue enak banget dan buat kalian yang udah nonton channel youtube gue kalian bisa support dengan cara kalian subscribe channel gue di bawah dan jangan lupa tombol loncengnya kalian klik buat notif video-video terbaru gue dan kalau misalkan kalian suka sama videonya kalian tinggal like terus kalau misalkan mau ngasih masukan juga kalian boleh komen di bawah dan kalian juga boleh share video gue ke semua sosial media yang kalian punya dan gue Ndipetra pamit bye bye jangan lupa makan ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati